Hai Assalamualaikum temen-temen hari lagi di channel YouTube aku Adia Preningsi Halo di video sebelumnya itu ada video tentang review krim NBS pemakaian awal aku itu Terus ada video tentang krim Diamond Glow sama video sebelumnya itu ada tentang serumnya dari NBS Nah di video aku kali ini aku mau nge-review semuanya dan mengebahas hasil aku memakai krim NBS setelah 1 bulan lebih dan memasuk 2 bulan Gimana sih hasilnya setelah aku pakai produk dari NBS Awalnya itu aku pakai produk dari NBS tuh agak kayak kecewa terus agak kayak kesel Karena ini pertama kalinya aku pakai krim wajah yang efek sampingnya tuh lumayan agak ekstrim Terus agak menyebalkan dan prosesnya agak lama Nah krim-krim sebelumnya aku pakai aku udah lumayan banyak pakai krim wajah itu tuh nggak ada yang efeknya tuh kayak gini gitu Kok bisa biasa beda Untuk 1 bulan awal itu masih ngalamin efek yang lumayan timbul jerawat kecil-kecil Terus muka beruntusan sama kayak malah makin jadi kusam Tapi udah memasuki 2 bulan itu aku sempet pas di 1 bulan pertama aku searching-searching kok kenapa kok Efek sampingnya kayak gini kayak ada timbul jerawat terus beruntusan Ternyata kalau kita ganti krim ya mungkin nggak semua krim itu efek sampingnya sama Tapi untuk NBS ini setelah aku pemakaian sebelum itu masih kayak gitu Dan setelah aku searching-searching katanya biasa emang kalau misalkan kita ganti ke krim baru itu Proses detoxnya itu bisa sampai 1 bulanan Jadi sebelumnya aku udah mau ganti karena aku searching itu yaudah aku sabarin sampai 1 bulan Nah setelah 1 bulan pemakaian itu udah mulai membaik Beruntusan aku hilang Terus jerawatan juga udah hilang Kulit juga udah mulai lumayan bersih Tapi ada caranya beda yang aku praktekin tiap hari Biar muka aku tuh nggak beruntusan, nggak kusam selama pemakaian krim NBS ini Yang mau tau gimana aku cara ngatasinnya biar nggak keluar jerawat Terus biar nggak beruntusan itu di video sebelumnya ada Cara ngatasin jerawat, beruntusan, dan kusam setelah pemakaian krim NBS Nah terus setelah memasuki pemakaian mau 2 bulan Itu hasilnya baru kelihatan Dan muka aku tuh udah lumayan bersih Karena di setelah 1 bulan pemakaian aku ganti krim malam Krim malam yang aku pake itu Diamond Glow Itu di video sebelumnya juga udah aku review efek samping apa Yang aku rasain setelah ganti dari krim malam biasa ke krim malam Diamond Glow Setelah krim malam Diamond Glow aku itu pake yang Lightening Serum Ini juga di video sebelumnya ada udah aku review tentang harga Manfaatnya dan juga teksturnya itu kayak gimana Efek sampingnya juga ada di video sebelumnya Jadi kalau ada yang nanya aku pake rangkaian apa aja dari produk NBS Nah yang aku pake itu aku pake facial wash Terus setelah facial wash untuk pagi hari aku setelah facial wash itu aku pake ini Yang dye cream Dye cream NBS Aku tidak memakai toner Terus untuk pemakaian malam harinya juga aku biasanya selalu cuci muka sebelum tidur Untuk malam harinya itu biasanya aku pake serum Lightening ini Lightening Serum ini Terus setelah pake serum ini aku pake krim malam yang Diamond Glow Untuk malam juga aku gak pake toner Nah ini disini aku itu gak pake toner sama sekali dari NBS Kenapa aku gak pake toner? Karena dari awal sampai sekarang pemakaian 2 bulan Setiap aku pake toner itu pasti muka aku tuh malah jadi kusam beruntusan Kayak di video sebelumnya udah aku jelasin ya Jadi buat kalian yang lagi nyoba atau udah pake perawatan dari cream NBS Bisa ikutin tips aku ya Rangkaian perawatan apa aja yang aku pake ini Dan ini Ini aja cukup yang aku pake Jadi aku gak pake toner Nah udah ya sekian ya Aku udah terlalu sering ngebahas tentang cream NBS Ini udah lengkap Semoga bermanfaat buat kalian yang pake cream NBS Terus mukanya itu masih kusam Bisa dicoba Saran aku Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa untuk support channel youtube aku Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel youtube aku ya Aku punya channel youtube yang kedua Itu namanya NA Channel 2 Bisa kalian support juga ya Sekian wassalamualaikum